Shalom, selamat pagi, sampai pagi hari ini bertemakan doa yang tidak terhentikan Firman Tuhan terambil dari Yaakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4 Kamu menginginin sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa Dalam suratnya kepada orang percaya, Yaakobus menjelaskan Setiap pertengkaran dan iri hati dapat timbul karena hasrat dan keinginan yang tidak terpenuhi Dan ia menjelaskan bahwa seringkali keinginan yang kandas terjadi di dalam kehidupan kita Oleh karena kita tidak berdoa Yaakobus pasal 4 ayat 4 berkata Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa Bukankah dalam hal ini Tuhan sering terlupakan karena kita sibuk memutar otak Dan mengandalkan kekuatan kita sendiri Lalu ketika segala keinginan hati kita kandas di tengah jalan Kita mulai mencari kambing hitam Dengan melihat orang lain sebagai penyebab kegagalan kita Atau menyalakan Tuhan yang tidak menolong Atau melihat doa sebagai usaha menyaring angin karena tidak membuahkan seperti yang kita inginkan Yaakobus mengajarkan kepada kita untuk mentransformasi setiap keperluan dan keinginan hati kita ke dalam baik-baik doa Dengan kata lain, sejauh mana kerinduan kita untuk melihat segala keinginan hati kita tercapai Harus diimbangi dengan sejauh mana kita belajar mengajukan petisi kepada Tuhan Artinya, kita tidak hanya sekadar berdoa yang terbingkai dalam kata-kata yang indah dan tidak sepenuh hati Namun yang terlahir dari jeritan hati yang terdalam Yang menarik perhatian Tuhan Ingatkah kita akan kisah-kisah ini Perempuan yang sakit pendarahan Janda miskin yang meminta pembelaan dari hakim yang tidak benar Seorang bapak yang memiliki anak yang sakit ayan Perempuan kanaan yang anaknya kerasukan setan Daud berkata Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhannya Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan ala kita Sampai ia mengasihani kita Inilah rahasia terpenting Dan jantung dari keberhasilan sebuah doa Yaitu memiliki doa yang tidak terhentikan oleh keadaan Jika belum terjawab Berdoa lebih banyak Berpuasa lebih sering Menyembah lebih dalam Dan menjerit lebih keras Karena terkadang jawaban doa yang tertunda Hanyalah sepenggal ujian Tuhan Terhadap iman kita Untuk mengetahui sikap hati kita Kepadanya Buang jauh-jauh dari pikiran kita Bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita Tuhan adalah pribadi yang peduli Yang senantiasa menyendengkan telinganya Untuk mendengar doa-doa umatnya Yang memercayai dia Dan berharap kepadanya Dengan sungguh-sungguh Dengan demikian Jangan menjadi lelah untuk berdoa Melainkan berdoa lah Sampai Tuhan dilelahkan Dengan doa-doa kita Karena ada jadi Tuhan bagi kita Sebagaimana disampaikan Pemasmur Di dalam Masmur Pasal 126 Ayat 6 Orang yang berjalan maju Dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai Sambil membawa berkas-berkasnya Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Aku bersyukur Engkau selalu mendengar doaku Kiranya aku tidak berhenti Memohon kepadamu Ketika doaku belum engkau kabulkan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati 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 Selamat menikmati